Jadi Fondeperland Buk nanti khusus warna-warna standar yang anjing show yang bagus-bagus. Gede nih segini gue loh. Karena untuk memperbaiki breeding keturunan anjing di Indonesia. Orang enggak tahu. Karena warna sebelah buah buah gelap itu adalah basic memberi warna pada anak-anaknya. Tunggu nanti kalau dia punya anak banyak, enggak bisa jual kan nanti pasti koko. Bisa enggak beli anakanku. Gue ambil semua. Langsung shoo bersih ya. Iya. Oke, nah sambil mempersiapkan anjing yang lagi mau dikoko kasih lihat yang dibilang kelas Jurassic Park. Kenapa dibilang kelas Jurassic Park? Karena saya beli anjing itu oversize. Dan saya tahu waktu anjing itu datang dari Jerman tingginya 71. Waktu datang fasternya turun, sekarang tingginya 73. Nah, kenapa oversize dibeli kok? Karena untuk memperbaiki breeding keturunan anjing di Indonesia. Emang kenapa anjing di Indonesia? Karena begini. Anjing Indonesia jantan. Asli lokal jantan. Itu tingginya pun enggak bisa 66. 65 aja susah. Oke. Gede bagus. Tapi tingginya kan anjing cewek, petina. Sekomparation-nya dibandingin sama petina? Iya. Jadi enggak bisa gede gaga kayak di Jerman gitu. Nah, saya datengkan itu import yang oversize. Kalau dikawinin supaya mengharapkan anaknya itu paling enggak setingginya standar Jerman lah. 66. Ya, walaupun breeding itu bukan kayak hitungan matematika ya. Iya, kita coba. Setidaknya dari kanal Nekoko, setidaknya mencoba untuk memperbaiki sedikit. Walaupun mau kita datengin kayak dinosaurus pun enggak bakal berharap anaknya jadi gede. Dua juga enggak sembarang ngedatengin. Punya gue yang oversize ini, namanya Jet Roberto. Dia anaknya Iper. Hunegra, VA. Atasnya dia juga VA loh. Anaknya Groovy. Tiga sama Sareli loh. Oke, jadi bukannya cuma nyari gede, tapi memang bener-bener bloodline terbaik. Iya, terus kakeknya dia yang ketiga di atas itu juga VA juga loh. Oke. Juga anjing itali. Iya kan, kalau orang kan, Wah yang penting gede deh, bodoh emak-bapaknya siapa. Ini bloodline-nya mulai dari papa, kakek, buyutnya dia, semua nyari-nya. Bener-bener selected breeding doang, cuma dicari yang size maksimum untuk mensupport lah ya. Jadi, di samping saya kejar besarnya. Saya mau kejar, eh siapa tahu anatominya bisa niru ibon. Iya. Eh siapa tahu anatominya bisa niru kakeknya. Betul, karena yang koko beli juga bloodline. Dan yang gue masukin ini adalah warnanya aneh lagi, warna sebel abu-abu gelap. Kenapa? Orang nggak tahu. Karena warna sebel abu-abu gelap itu adalah basic memberi warna pada anak-anaknya. Oke. Warna basic. Jadi kalau lu warna anjing mau bagus, itu punya basic, punya fondasi. Jangan cuman lihat, oh anjing gue warnanya begini. Supaya nanti keluar anak-anaknya nggak pucet-pucet. Oke. Jadi ini bener-bener base warnanya. Iya. Jadi saya nggak sembarangan pilih. Saudaranya dia juga masuk ke sini. Namanya Sidan. Punyanya Pak Presiden. Pak Hongpeng. Pak Hongpeng. Oke. Maksudnya sama-sama, beda seminggu. Punya gue masuk duluan. Satu liter? Satu liter saudara. Punya gue namanya Zed Roberto. Iya. Punya Pak Hongpeng. Pak Hongpeng Presiden Sidan. Oh ini nih anjingnya nih. Tuh. Nah ini lagi mau dikasih lihat sama. Nah jadi ini anjing. Saya masuk ke dia posisi dia sudah dilatih juga untuk gigitan. Oke. Dia datangnya masuk ini waktu umur 20 bulan. 20 bulan. Jadi anjing ini bukan kosongan. Cuma di sini nanti kita sekolahin lagi. Oke. Jadi bukan anjing afkiran ya yang kau beli ya? Oh pasti. Apalagi anjing obrol. Bukan. Obrol mah pasaratum lah. Saratum ya. Oke. Coba. Coba. Hei ha! Aus! Dia sudah bisa gigit. Oke. Dan full grip loh ini. Bener-bener full grip ya sampai belakang ya? Aus! Ayo pasang ini nih. Nah, kamu. Ayo tengahan mas. Macu kamu, macu. Hei ha! Nah, untuk kayak gini, Koko, terima pacak nggak? Jangan terima pacak. Terima pacak ya. Ini gede loh nih. Lihatkan anjingnya sepinggangnya sampai sepinggang dia loh. Gede loh anjing ini. Ada yang berkomper nggak, Koko? Biar kelihatan. Jangan nanti berantem. Hahaha. Iya. Nah, ini bakal jadi... Video, video. Kasih dong. Lepas. Lepas. Nah, good boy. Iya, 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 iya. Masa gede. Gede. Eh? Gede. Gede ini. Hey, ya. Hey, come. Hey. And. Hey, come. Good. Good. Aus. Aus, lebas. Aus. Aus. No, take. Ambil loh. Take. Nah, jarang-jarang nih ngeliat. Sit. Raja Herder. Gede nih segini gue loh. Loh. Gede ini. Nah, kalau terima pacak berapa duit nih kok? Kalau kayak begini kok. 10 juta. 10 juta. Cuma 10 juta buat anjing yang maximum size begini. 10 juta aja pasti nawar orang. Orang Indonesia. Ini anjing ini namanya panggilannya Lenny. Lenny. Nama suratnya Zed Roberto. Kenapa namanya jadi girly begini? Tidak tahu. Gue juga dikasih tahu sama breedernya. Nama panggilannya Lenny. Lenny kan so girly banget gitu loh. Iya, itu kalau malam. Kalau siang namanya Roberto. Oke. Ini anjing naman lawang jangan-jangan ini ya. Good boy. Temperamennya juga cakep ya. Uduh. Segini loh, masa kurang tinggi sih. Outline-nya cakep. Padahal kok belum punya anakannya, kenapa berani open start kok? Tidak apa-apa kan? Iya, namanya orang pasti pejantan. Oh enggak, gue harus punya darah gue dulu. Entahlah, kita go public aja. Go public aja ya. Emang rejeki nggak bakal ketuker ya kok ya? Iya. Tunggu nanti kalau dia punya anak banyak, nggak bisa jual kan nanti pasti koko. Bisa nggak beli anakanku. Gue ambil semua. Langsung siu bersih ya? Iya. Galak nggak kok? Nggak. Makanya tadi saya lagi mikir, katanya jantan kok, namanya Lenny. Gede. Anatominya bagus. Tali panjang kok. Bagus kan anatominya? Cakep. Jadi ini herder, herder dinosaurus ya? Itu Jurassic Park. Jurassic Park punya ya. Len, Len. Import mana kok? Import mana kok? Jerman. Import Jerman. Ini bapaknya Ibor. Kalau di herder bisa kawin umur berapa sih kok? 24 bulan. Ini nanti tanggal 1 Desember 24 udah. Jadi per 1 Desember dia sudah bisa open start. Melepas lajang? Melepas lajang. Bagi yang tertarik, bisa hubungi Agnew di nomor? 081-2303-1966. Mantap. Open start sama siapapun. Open ya? Iya open lah. 10 juta? 10 juta. Mantap. Sungguh hari mana? Ini, ini. Montak lepas. Ini yang dibilang base color-nya ya? Iya. Ini warna basic. Anjing kalau mau warna bagus itu, apa ya? Basic warnanya harus abu-abu begini. Bukan hitam. Lu kalau hitam, anak-anaknya warnanya hitam. Warna kayak gini makin jarang ya? Basic-basic begininya ya? Nggak, nanti membuat warnanya yang coklat akan menjadi merah, hitam lebih hitam. Kalau lu kawinkan sama anjing biasa, warna biasa lu kawinkan hitam. Ntar warnanya bi-color yang pakai kawas kaki itu. Kenjelek. Betul. Gede ini bro. Gede. Gede banget. Jurassic Park ya. Markingnya juga hitam. Black mask. Jadi dengan bloodline begini, size segini, cuma ada satu-satunya di? Indonesia. Di channel apa? Von The Perlin Book. Asik. Saya ada buat satu channel baru. Namanya ini. Channel Italy. Di Castello Perla. Kenapa? Bikin nama baru kan? Nama Von Leberg itu udah famous sampai bisa. Ya, cuma gue kepingin anjing yang warnanya nyeleneh itu nanti pakai nama warna kandang itali. Ngeleneh itu apa aja contohnya? Ya, warna seperti gini. Jadi Von The Perlin Book nanti khusus warna-warna standar yang nganisio yang bagus-bagus. Oke. Kalau di Castello Perla nanti gue bikin yang warnanya abu-abu gini. Gue juga ada warna seperti gini. Ambil lo nirin lah. Nah. Kalau secara pasar, daya belinya gimana kalau dengan perkara warna deh? Majority customer demannya warna antik atau warna standar sih sebenarnya? Sama lah. Sama ya. Sama. Cuma yang warna antik-antik itu orang merasa, wih, keren ya. Gak ada yang punya gitu ya. Jadi one of a kind gue punya gitu ya. Saya punya liter A. Liter A di Castello Perla itu 11 ekor. Semua warnanya warna hitam saya berpekat. Bicolor lah dapat dikatakan. Oke. Begitu saya buka jual, 10 hari habis. Wah. Jadi sebenarnya kalau dibilang penjualan anjing lagi susah, kayaknya tidak berlaku di Raja Herder ya? Ya, susah enggak. Tapi karena kita punya Tuhan ya, kita bilang semua lancar. Betul. Semua dilancarkan ya. Ekspresinya tuh. Iya, benar-benar. Sini lu, dari sini. Saya depan banget lihat outline sampingnya. Mundur-mundur. Ekspresinya lu. Lihat. Kalau yang diisi presiden, si kopresiden. Warnanya juga begini, tapi lebih gelap ini. Oh, ini lebih gelap. Iya. Tapi punya si presiden, enggak oversize. Oke, jadi proper sizenya ya. Iya, warna normal, tapi tebal gede punya dia. Sama-sama punya gue gini, tebal gede. Tuh, lihat aduh outline-nya. Tapi saya malah jadi suka kelihatan yang gede begini dibanding. Iya dong. Apalagi namanya Lenny. Saya ngebayang Lenny tuh masih wanita. Lenny wati. Kepalanya tuh. Iya. Gede banget. Ini pasti nurun ke anak-anaknya. Pasti nurun ke anak-anaknya. Untuk bagian apanya nih? Kepala. Tingginya. Pasti bisa nurun ke anak-anaknya. Kasarnya. Iya, tulang-tulang kasar nih. Temperamennya juga benar-benar cakep ya. Iya, temperamen bisa niru ke anak. Baru datang berapa lama kok? Tiga bulan ya? Hebat ya adaptasinya udah. Tiga bulan. Waduh, waktu ini pertama kali datang. Rontok abis sampai gondul. Tapi ini udah balik. Iya, ini udah balik. Datang sebulan ya. Bulu jermanya mulai lepas satu persatu. Wah, bulu dimana-mana abis gondul. Botak, weh. Nah ini, warna ini loh. Warna gini orang sekarang suka juga loh. Nuh. Anakan kokoh yang tadi full hitam pekat-pekat ya. Nuh. Iya. Nuh. Ini nomorannya mirip sama ini. Iya, iya. Ini betina. Ini anatomi juga bagus. Ini saya tahan. Oke. Ini bener-bener ditahan ya. Ini tahan. Orang buka harga pun gak dijual nih. Ini namanya Nirina. Nirina. Enggak, sekarang saya tahan. Oke. Karena saya mau lihat dia gedenya. Tapi kalau dibeli orang ya sudah. Satu udah saya jual. Jadi tahannya bukan karena soal money ya. Bener-bener kokoh pengen lihat. Iya. Bakal semaksimal apa sih. Tuh, lihat anatominya sini ya. Ini Nirina gak pakai zubir ini. Tapi kalau orang mau ini 50 ya. Saya bukakan pintu lebar-lebar. Kasih lah ya. Kasih. Tapi ini minimal. Gue tahan sampai gede gini. Gue mau lihat kayak apa. Ini anatominya bagus. Karena emang kokoh pecinta kualitas. Jadi pengen. Tuh, lihat siku depannya ekstrim seperti gitu. Belakangnya kerupnya panjang. Underline top line-nya bagus. Ini namanya Nirina from the parent book. Pigmennya juga bener-bener kenceng ya. Iya. Ini betina. Ini betina super per ya. Iya. Umur? Umur 5 bulan. 5 bulan. Gede loh ini 5 bulan. Nah yang gue minta ini anjing umur 4 bulan, 5 bulan. Size-nya seperti ini. Makanya diharapin dari masukin si. Si Lenny. Jurassic Park. Iya. Ini bapaknya bukan ini. Ini bapaknya Rocky. Rocky size standar. Rocky size standar tapi besar sebel. Oke. Jadi ini gue ucap jual ya. Jual. Oke. Saudara ini gue udah jual. 60 juta malah. 60 juta? Iya. Yang saudaranya ini. Jangan betina. Jangan betina. 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 16 juta. Janganh conexwan. Janganh喊. Janganh tabii. Janganh lupa.